IMS Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Telah tanpa asa, itu definisi pencucian uang secara sederhana. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang, kami terus sampaikan hasil analisisnya kepada penyidik. Saya mana? Pong. 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 Mungkin bisa dijelaskan lagi. PPHTK mungkin seperti apa laporannya dikirim? Ya, oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang penjagaan dan peperantasan tindak pidana pencucian uang. PPHTK itu menerima laporan dari masyarakat. Lalu kemudian laporan masyarakat tadi, kami analisis. Nah, hasil analisis, hasil pemeriksaan itu kami sampaikan ke penyidik. Nah, penyidiknya itu bisa ke KPK, bisa polisi, jaksa, BNN, BIO Cukai, pajak. Sesuai dengan tindak pidana asal ya. Tapi kalau dari pengaduan yang kita lihat tadi itu mungkin pidana umum ya, itu kita sampaikan kepada penyidik. Jadi, PPHTK itu tugas fungsi dan kewenangannya pertama menerima laporan. Laporan itu dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, profesi, termasuk laporan masyarakat. Nah, dari laporan tadi kami analisis, kami lakukan pemeriksaan. Lalu setelah ada hasilnya, ada indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis itu kita sampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang kemudian menindaklanjuti. Karena untuk proses ke pengadilan, jaksa apa namanya, penyidik itu kan memerlukan alat bukti ya. Kami membantu proses penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Seperti itu. Dia menyertakan bukti apa saja Pak? Tadi Pak Satu bilang Gumas yang memperjelaskan bukti-bukti yang di bawah. Oh, jadi untuk memudahkan kami ya, pelapor termasuk masyarakatnya ya, paling tidak ya menyebutkan nama, tempat tanggal lahir gitu ya. Itu kasusnya apa seperti itu. Mungkin menyerakan bukti dia, donasi ke... Oh, itu kita enggak sampai ke situ ya. Artinya saya enggak tahu persis bentuk laporan yang disampaikan. Tapi kalau dalam kasus ini tuh, melakukan laporan dalam KTK itu suatu hal yang tepat, kalau dalam kasusnya aku sendiri gitu? Ya, apapun yang masyarakat laporkan itu kami tindaklanjuti. Tergantung nanti ada enggak indikasi tindak pirana pencucian uang di sana gitu. Supaya teman-teman tahu bahwa pencucian uang itu adalah upaya menyembunyikan, mengaburkan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tanpa sah. Itu definisi pencucian uang secara sederhana. Jadi kalau ada indikasi tindak pirana pencucian uang, kami terus sampaikan hasil analisisnya kepada penyidik. Seperti itu. Intinya kita membantu proses penegakan hukum. Saya mungkin dengan bukti-bukti yang sudah diberikan tadi, sudah cukup kasih untuk melakukan apa namanya tindakan Pak? Oh, saya enggak lihat tuh apa bukti-bukti yang disampaikan. Tapi yang pasti ya, kami itu kan follow the money ya, mengejar uang hasil kejahatan. Dari identifikasi pribadi tempat tanggal lahir, misalnya nama, itu kami sudah bisa telusuri ya. Yang penting tuh, kalau misalnya nama Agus, ya Agus tuh di Indonesia itu kan ada 3 juta. Ya, lebih spesifik, biar lebih mudah kita membantu pengejaran uang hasil kejahatan. Seperti ini. Bagaimana sih, untuk penelusuran ini, sebut berapa waktu? Bisa dipasihkan? Ya, tergantung ya. Kadang ya, dalam waktu beberapa menit sudah bisa kita telusuri. Tapi ada juga yang perlu proses berhari-hari ya. Ya, karena misalnya uang hasil kejahatannya dilarikan ke luar negeri, seperti judi online misalnya. Itu memang ada waktu yang kita butuhkan. Pas sebelumnya untuk Agus ini, udah ada yang membuat laporan juga, nggak ke PPATK untuk penelusuran penyelusuran? Atau hanya pertama kami? Saya nggak tahu persis. Kasus Agus itu sendiri, saya nggak tahu apa itu. Tapi intinya tadi itu ya, bahwa kami menerima laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Lalu kemudian laporan itu kita analisis, kita lakukan pemeriksaan, hasilnya kita sampaikan kepada penyidik. Oh, banyak ya kasus. Kalau kita lihat dulu kasus sumbangan kepada yayasan. Banyak itu kasus-kasus besar yang diungkap oleh PPATK. Itu kan banyak. Yang kasusnya kayak gimana? Yang ditindak lanjut ya oleh penyidik. Kalau proses uang itu dikembalikan, itu nanti hakim. Hakim yang punya kewenangan di dalam penentukan, ya kan, putusan bahwa uang hasil kejahatan itu dikembalikan kepada kas negara atau dikembalikan kepada korban misalnya ya. Itu nanti hakim yang menentukan. Kalau PPATK sebatas menelusuri uang hasil kejahatannya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami berikutnya. Terima kasih.